Tama memulai dengan melihat ke bawah ke puncak pagoda. Menyaksikan pagoda semakin tinggi, bahkan setinggi berdiri di kaki kelenteng. Rasanya seperti melihat ke atas, ke puncak menara yang puncaknya sudah tidak terlihat lagi. Pagoda persegi ini megah dan menakutkan. Tepat ketika Tama terkejut, dua pintu emas pagoda terbuka dari dalam keluar. Cahaya keemasan menyilaukan saat pintu terbuka, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Tama tidak tahu apa dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, dan kakinya mulai bergerak menuju pintu tanpa terkendali. Semakin dekat dia ke gerbang pagoda, semakin menyilaukan cahaya keemasannya. Tama merasa cahaya terang di depannya bahkan lebih terang daripada menatap langsung ke matahari di bulan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia benar-benar masuk ke dalam pagoda. Cahaya keemasan di depannya tiba-tiba berhenti. Penglihatannya menjadi gelap sesaat, dan kemudian dia melihat ribuan biksu duduk bersila dan melantunkan sutra di ruang terbuka. Tepat di depan mereka ada lokasi konstruksi yang sibuk, di mana banyak pengrajin kuno membangun pagoda Sifang. Beku terkemuka sedang duduk bersila di atas panggung kayu yang tinggi, mengenakan jubah emas. Ketika Tama melihat pagoda persegi, itu tampak sedikit familiar. Tapi juga agak asing. Dia selalu merasakan deja vu. Namun untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingat di mana benda itu terlihat familiar. Pada saat ini, pemandangan di depannya tiba-tiba dengan cepat meninggalkan lokasi pembangunan dan melewati kota kekaisaran. Tama mengabaikan kota, dan menggabungkannya dengan sejarah yang telah dia pelajari. Dan dokumen sejarah yang telah dia baca, tiba-tiba dia mengerti. Kota di depannya saat ini sebenarnya adalah kota C di masa dulu yang makmur lebih dari seribu tahun yang lalu. Pada saat inilah dia akhirnya mengerti bahwa pagoda persegi yang baru saja dia lihat seharusnya menjadi tempat pemandangan saat ini di kota C, pagoda angsal liar besar. Dan yang dia lihat adalah seperti apa pagoda angsal liar besar saat dibangun. Alasan mengapa terlihat familiar dan asing mungkin karena pagoda angsal liar besar dibangun kembali beberapa kali setelah dibangun. Tampilan, ciri, bahkan jumlah lantai pagoda angsal liar besar sendiri semuanya mengalami perubahan besar. Terlebih lagi, banyak rekonstruksi pagoda angsal liar besar yang terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Orang-orang baru melihat penampakan pagoda angsal liar besar setelah lima kali modifikasi besar dan masih diwariskan hingga saat ini. Tidak ada yang tahu tampilan aslinya, jadi Tama berpenampilan seperti itu. Perasaan yang sepertinya familiar tapi tidak berani dikonfirmasi. Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, jadi. Biksu terkemuka yang baru saja kulihat adalah Biksu Tang yang terkenal, Tang Suan Zhang. Titik, saat dia sedang memikirkannya, pemandangan melewati kota C yang ramai. Dan datang ke selatan di luar kota C di Kuil Tao di Gunung Hijau. Dari medannya, Tama mengenali bahwa tempat ini adalah kaki utara Gunung Panama. Tiga karakter di gerbang Kuil Tao membuatnya langsung mengenali, bahwa tempat ini dikenal sebagai tempat paling diberkati di dunia dan tanah suci Taoisme. Sekilas Tama tahu bahwa tanpa kecuali, Mereka semua adalah Biksu yang menguasai energi spiritual. Dan setiap segel tangan yang mereka buat mengandung energi spiritual yang melonjak. Dan mereka sepertinya bekerja sama untuk menyelesaikan semacam formasi besar. Yang lebih menakjubkan lagi adalah di hadapan para pendeta Tao ini, Sifang Bao Zhuang yang terbuat dari emas murni digantung di udara dan berputar perlahan. Sifang Bao Zhuang ini persis dengan yang ada di dalam kotak kayu tadi. Sidik tangan yang dibuat oleh para pendeta Tao ini, tanpa kecuali. Semua menghilang ke dalam Sifang Bao Zhuang, saat mereka terus menggunakan energi dan formasi spiritual untuk mendukung mereka. Keempat Sifang Bao Zhuang juga bersinar dengan cahaya kemasan. Saling bercermin dengan pagoda angsa liar besar yang jaraknya puluhan mil. Pada saat ini, pemimpin Tao berkata, Saat kita menyelesaikan formasi Sifang Bao Zhuang ini, dan guru Xuanzang menyelesaikan pagoda tersebut dan menguduskannya, keduanya akan saling melengkapi dan menjamin kemakmuran selama 800 tahun. Saudara-saudara untuk ini menghabiskan upaya seumur hidup dapat dianggap sebagai mengabdikan hidup seseorang. Sekelompok pendeta Tao terlihat sangat saleh dan berkata serempak, Kami hanya berharap kerajaan bertahan selamanya. Kerajaan akan makmur, dan rakyatnya akan sehat. Tama merasa terkejut di dalam hatinya. Tanpa diduga, empat penjuru Sifang Bao Zhuang dibangun oleh para biksu ulung yang bekerja sama. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Sifang Bao Zhuang empat sisi yang dibangun dan diberkati oleh para pendeta Tao ini, dan pagoda angsa liar besar yang dibangun di bawah pengawasan guru Xuanzang sebenarnya adalah senjata penting yang saling melengkapi dan melindungi kerajaan. Namun dia diam-diam bertanya-tanya karena dua hal ini, yang besar dan yang kecil, adalah alat ajaib yang diciptakan oleh kerja keras para biksu dan penganut Tao terkemuka. Mengapa kerajaan gagal berkembang selama 800 tahun seperti yang dikatakan pendeta Tao? Bahkan, masa hidup kerajaan kurang dari 300 tahun. Tepat ketika Tama terkejut, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak mengenali pagoda angsa liar besar untuk pertama kalinya karena pagoda angsa liar besar telah dibangun kembali beberapa kali. Dikatakan bahwa di kerajaan saja, ada tiga versi yang diubah. Mungkinkah perubahan tersebut menghancurkan struktur Feng Shui yang dibangun bersama oleh pagoda angsa liar besar dan Sifang Bao Zhu? Dalam keraguan, Tama merasa pemandangan di depannya perlahan memudar seperti air pasang surut. Dan kesadarannya perlahan-lahan mundur kembali ke pagoda yang muncul dari tanah. Namun pagoda itu tidak mempertahankan kesadarannya sendiri. Ia mendorong sinar kesadarannya keluar dari pintu. Dan kemudian menutup pintu dengan rapat. Seluruh pagoda runtuh kembali ke tanah sedikit demi sedikit. Dan segala sesuatu di sekitarnya kembali ke kekacauan semula. Tapi Tama tidak menyadari saat pagoda itu runtuh kembali ke tanah. Itu juga meninggalkan secercah kesadaran ilahi. Dan sinar kesadaran ilahi ini benar-benar menghilang langsung ke dalam sinar kesadaran ilahi Tama. Tanpa menyadarinya, itu menyatu dengan kesadarannya. Saat kesadarannya kembali ke tubuhnya, Tama langsung terbangun. Meski perasaan keluar tubuh tadi sangat lama. Kenyataannya, hal itu sepertinya hanya berlangsung sesaat. Tama, yang ketakutan, mengeluarkan kotak kayu itu tanpa sempat memikirkannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada apapun di kompartemen rahasia. Dia segera menjatuhkan kembali singa batu itu dan menyembunyikannya dengan aman di kompartemen rahasia. Saat ini, masih banyak kegembiraan di rumah keluarga Peter. Kemudian, dia segera berbalik, melompat ke bawah. Dan masuk melalui jendela ruangan tempat Hank dan mereka bertiga berada. Jack dan Sean, ayah dan anak itu tercengang. Mereka tidak menganggap sesuatu yang istimewa ketika Tama melompat keluar jendela. Tapi melompat dari jendela benar-benar merusak pandangan mereka. Ketika Tama kembali ke kamar, dia melihat Jack dan Sean tampak nyeri dan berkata kepada Hank. Minta mereka untuk berbalik, dan kau berbalik dan mengawasi mereka. Siapapun yang berani melihat ke belakang secara diam-diam harus dibunuh. Hank segera berkata, baik, tuan. Jack hampir pingsan dan berkata dengan sungguh-sungguh Tuan Renza, kami sudah menjadi mitra. Kamu tidak perlu terlalu curiga pada kami. Saya tahu apa yang Anda bawa kembali pasti si Fang Bao Zhuang. Tapi saya pasti tidak akan membocorkan sepatah katapun kepada dunia luar. Dan Anda tidak selalu harus membiarkan Hank menodongkan pistol ke kepala kita. Tama bertanya kepadanya, Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Jack sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak berani. Setelah itu, dia segera memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi. Tama membuka kotak kayu itu dan melihat si Fang Bao Zhuang di dalamnya. Dia tidak bisa tidak kagum dalam hatinya. Si Fang Bao Zhuang ini persis sama dengan yang baru saja kulihat dengan kesadaranku. Mungkinkah disinilah kesadaranku baru saja masuk? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.